Kalina Oktarani hamil, Angel Lelga mendadak muncul bongkar kedok di jebak Vicky Prasetyo. Karton News, Juli tanggal 12, 2021 pukul 11.22. Di saat Kalina Oktarani berbahagia dengan kehamilannya, Angel Lelga muncul dan buka suara soal dirinya diancam oleh Vicky Prasetyo. Sebelum insiden penggerebekan, Angel sempat dikirim SMS bernada ancaman dari Vicky. Kalina Oktarani sudah mengumumkan kehamilannya. Vicky Prasetyo sang suami juga ikut dirang karena bakal punya baby gladiator junior. Namun di saat pasangan yang menikah tanggal 13 Maret itu berbahagia, masih ada sosok mantan yang nampaknya menelan pil pahit akibat ulah Vicky di masa lalu. Dia tak lain adalah ex-istri Vicky, Angel Lelga. Pasca Kalina mengumumkan kehamilan calon anak pertama dengan Vicky, Angel mendadak muncul di podcast YouTube yang dipandu Nikita Mirzani. Jika biasanya memilih diam, Angel kini belak-belakan membongkar kekurangan Vicky. Kakak menutup pintu maaf buat Vicky dan keluarga. Tanya Niki, bukan tiada maaf, semua yang sudah dimasukkan kerana hukum memang harus dijalankan prosesnya. Kalau soal maaf bagaimana biar urusan saya sama Tuhan. Tapi gak gampang memang, saya dijebab. Harga diri saya dicemarkan satu keluarga, membawa nama Islam, saya istri yang salah, itu bukan hal yang mudah saya terima, ujar Angel. Diungkap Angel, ia memang mengancam akan membongkar aib Vicky sekeluarga jika tidak diceraikan. Ia juga sempat kesulitan menyingkirkan Vicky dan keluarga dari hidupnya. Angel lantas mengakui kalau Vicky bahkan mengirim ancaman via SMS. Dia dengan terpaksa menceraikan saya, saya usir dia. Tapi mereka tidak mau pergi dari hidup saya. Kesalahan dia adalah pada saat saya minta cerai, dia tidak mau menceraikan. Yang paling parah dia ada ancaman SMS, Vicky bilang, Saya akan merusak hidup kamu kalau kamu tidak mau menerima saya dan keluarga. Saya akan membuat kamu serusak-rusaknya kamu sebagai perempuan, dan orang tidak akan percaya sama kamu. Angel curiga kalau Vicky sudah lama merencanakan untuk menjebak dirinya terkait penggerebekan. Saya sudah simpan semua SMS. Artinya sebelum dia melakukan kejahatan menjebak saya dan teman saya, artinya dia sudah merencanakan untuk menjatuhkan Angel terang Angel. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.